Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan semua, rekan-rekan sekalian, senar-senar sekalian Perkenalkan nama saya Alif Darul Ihsan Di sini saya akan membawakan materi tentang Beginners Disaster Kenapa saya membawakan topik ini? Karena sebenarnya ini dari pengalaman pribadi Apalagi saya berpikir di training seperti Adinusa 01 Apakah mungkin kemudian ada orang yang sudah jago Kubernetes, sudah CKA Atau sudah Certified OpenStack dan Red Hat Certified Yang kembali ikut di kelas pemula Saya rasa kebanyakan tidak Karena saya lihat di websitenya 01.id Kira-kira hanya 10-20% yang lulus dari 01 Dan saya merasakan kesusahannya sebagai Beginners Menurut saya, saya memang completely unknown Kalau dalam bidang cloud dan DevOps Kalau saya bandingkan diri saya Anggaplah berapa ya 8 bulan yang lalu kemudian saya ikut meetup seperti ini Saya tidak mengerti satu katapun Dalam meetup seperti ini Baik Itu latar belakangnya Kemudian foto konsepnya yang pertama adalah When disaster hits you Ketika seorang beginner itu Menemui disaster Menemui bencana seperti pandemi ini Biasanya pandemi itu kan menyebabkan ekonomi lemah Kesehatan terganggu Keadaan sosial juga terganggu Begitupun di disaster yang dihadapi oleh para pemula Kemudian yang kedua adalah What should I do? Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi disaster ini? Topik pertama When the disaster hits you Have you been at a meetup forum and you can't understand No single word? Mungkin kawan-kawan Atau mungkin cuma saya sendiri ya Pernah datang ke acara meetup Waktu itu saya piton.id sama docker Indonesia Dan saya tidak mengerti satu katapun yang disampaikan oleh pematerinya Ya kira-kira itu setahun yang lalu Kemudian did you ever think that cloud and devops is like ilmu tingkat dewo That you will never get Begitu saya mendengarkan materi itu Kayaknya ini Gue gak bakal bisa nguasain ini Soalnya memang bahasanya menurut saya itu memang tingkat-tingkat dewo Dan Saya sangat pesimis buat Menjadi ahli di bidang itu Ya sampai sekarang sedikit-sedikit ragu Kemudian pernahkah anda punya teman yang engineer Yang jago gila hingga anda terpikir untuk menjadi DPR atau politisi parpol saja Ini saya belum pernah ngalamin sih Tapi memang benar Saya punya teman engineer yang jago gila hingga Bikin saya Ketir duluan sebelum main gitu Nah kira-kira ini yang dihadapi oleh pemula pada saat baru memulai Kemudian apa yang menyebabkan hal itu Yang pertama adalah like of information Kita memiliki sedikit informasi biasanya Untuk memahami sesuatu Itu berarti kita harus memiliki sesuatu yang Memiliki informasi yang cukup untuk mengerti tentang sesuatu itu Misalkan tentang docker Maka kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang deployment aplikasi Atau misalkan tentang open stack Maka kita harus Ada gambaran tentang virtualisasi mesin seperti itu Dan hal-hal mendasar lainnya Seperti misalkan Dasar-dasar jaringan Dan administrasi linux Administrasi server Pada umumnya seperti itu Nah karena kekurangan informasi inilah Yang bikin kita itu gak ngerti Kalau ada di dalam forum tertentu Yang ada di ketika Seorang beginner itu Join ke dalam satu meetup Tertentu Dan dia merasa Apa ya Gak pede disitu Selanjutnya Apa yang menyebutkan hal itu Yang kedua adalah documentation Dokumentasi Biasanya mengasumsikan Bahwa kita sudah memahami hal-hal mendasar Atau kita sudah memiliki informasi yang cukup Untuk membaca dokumentasi tersebut Padahal Pada kenyataannya Yang saya alami tidak Contohnya Ketika kita belajar Docker Otomatis kita akan mencari Referensi Referensinya biasanya di Docs.docker.com Nah Di docs tersebut Kita sudah diasumsikan Bahwa kita sudah mengerti Dasar-dasar Deploy aplikasi pada Engine X atau Apache dan semuanya Tetapi jika kita tidak memiliki Pengalaman yang cukup Atau informasi yang memandai Untuk memahami hal tersebut Pasti kita butuh Waktu agak lama Untuk Memahami Apa yang disampaikan oleh Dokumentasi Dan bagaimana cara Menggunakan Tools tersebut Menggunakan Tool docker Untuk kontenerisasi Aplikasi Dan yang ketiga Out terminologies Ini salah satu bagian dari Lack of information Tapi Ini lebih spesifik Biasanya Saya mendapati hal-hal yang Istilah-istilah Mungkin sederhana Buat Engineer Tetapi Di awal itu Sangat asing sekali Sangat aneh sekali Contohnya ketika saya buka Dokumentasi openstack Atau forum-forum openstack Di sana biasanya Disebutkan itu Self-service Network self-service Yang kita tahu Self-service itu Gak ada gambaran sama sekali Bahwa itu adalah networking Paling self-service itu Ya Apa ya Seperti Ya Wartek paling Self-service itu Mungkin sendiri Nasinya Prasmanan Ternyata Self-service Yang dimaksud Di sini adalah Internal network Seperti LAN Dan itu aneh Buat saya Kemudian pengalaman yang kedua Saya sedang berada di data center Waktu itu Dan saya Ditugaskan untuk Menambah PSU baru Eh Bukan menambah Saya disuruh menambah Power Apa namanya Colokan gitu ya Colokan Listrik baru untuk Sumber listrik untuk server Saya gak tahu kalau istilah itu adalah PSU Jadi begitu Petugas data center Bilang Minta fotoin PSU Saya bingung Disitu PSU Itu yang mana Akhirnya saya Lihat-lihat Ragnya Ternyata PSU itu Memang Si colokan Listrik itu sendiri Ya kira-kira itu Istilah-istilah yang Buat Beginners Itu Kurang familiar Kemudian Yang Selanjutnya adalah Ketika kita mempelajari sesuatu Mengerjakan sesuatu yang baru kita pelajari Biasanya itu Membutuhkan banyak waktu Kadang-kadang Waktu kita untuk Nongkrong Itu Tersita Atau Waktu kita untuk belajar Tersita oleh Nongkrong dan Ya Acara-acara yang lain Dan Itu cukup Memposankan Kalau misalkan kita Mengerjakan sesuatu Dalam beberapa waktu Mungkin 2 jam 3 jam Dan tidak ada Progress yang signifikan Misalkan install Kubernetes Kok kayaknya dari tadi Gini-gini doang APTGT-APTGT doang Belum bikin cluster dan segala macem Begitu bikin cluster Diaksesnya Gak tau gimana caranya Pas dicural Misalkan Connection reviews Segera macem Ini kita Biasanya bakal merasa bosan Dan Yes Sometimes You need To let something go Misalkan Kita harus Misalkan Mahasiswa Kan Mahasiswa biasanya Sering nongkrong Kalau misalkan Kita lagi belajar sesuatu Kita harus merelakan Waktu itu Untuk Mempelajari sesuatu yang kita Ingin Takes too much time Selanjutnya Kadang Para Beginner Itu Menghadapi Isu yang bikin frustasi Kenapa bikin frustasi Pertama Kita gak tau Apa yang kita kerjakan Kedua Kita gak tau Masalahnya itu Dimana Ketiga Yang paling parah Kita gak tau Cara cari Masalahnya gimana Oke lah Kata orang Baca log Kita gak tau Cara baca log Itu gimana Log ini Menyindikasikan apa Baris ini Ini apa Seperti itu Kira-kira seperti itu Sangat frustrating Biasanya Di awal When disaster hits you Kemudian Oh Belum Nah ya Biasanya Hal-hal seperti ini Akan muncul Di pikiran kita Oh Enggak nih Ini bukan Buat gue Gue punya Kayaknya ini Bukan bakat gue Mungkin gue punya Bakat lain Yang perlu Di Explore Atau Ya Kalau mau Lurus-lurusan Malas ah Mendingin Cari yang lain aja Dan lain-lain Dan biasanya Yang terjadi pada Mahasiswa Atau Atau Belajar Ya Ketika masuk kampus Dan mereka Susah untuk Mempelajari sesuatu Untuk memahaminya Ada Mantra suci Mantra suci Mahasiswa Kayaknya gue Salah jurusan deh Dan itu Bukan cuman Satu dua orang Hampir Bukan cuman Satu dua jurusan Kayaknya di semua jurusan Pasti ada Di mahasiswa Kayak gini Nah kemudian Bencananya apa Nah Bencananya itu adalah Kita Ingin Untuk Menyerah Nah itulah Bencananya ketika Kita ingin Untuk menyerah Dan Dampak yang disebabkan Oleh bencana ini Ya kita Menyerah Sederhana Seperti itu Jadi Bencana yang dihadapi Oleh pemula itu Ya itu The desire of Give up Dan itu Memang Benar-benar Menyebabkan Kita Menyerah Kemudian Yang kedua Topik kedua adalah Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus saya lakukan Sudah itu Yang pertama Adalah kita harus Menentukan Goal kita Cita-cita kita Misalkan Ya entah apapun Mungkin kita ingin Menjadi Bebisnis IT yang sukses Pengen Menjadi Engineer Dengan gaji Dengan gaji 4 digit 5 digit Atau kita Ingin Pure menjadi Seorang ahli Entah berapapun gaji Atau Bagaimana keadaan Keadaannya yang penting Saya expert dalam Hal ini Misalkan Yaitu tergantung Diri masing-masing Yang penting Pertama Kita harus Menentukan Goal kita Apa Cita-cita kita Apa Tips pertama Dari saya adalah Kita butuh Yang namanya Assistance Kita butuh Bantuan Kita butuh Bimbingan Seperti Kayak Kata wasis Di dalam Liriknya Jadul lagunya Up in the sky Kata wasis You need assistance With the things That you have Never Ever seen Seperti pada Umumnya People go to school Orang-orang Pergi sekolah Linux foundation Itu punya Online course Dan Biasanya Kita mencari How to In the internet Bukan Mungkin Kalau pemula Itu Menyarinya Bukan di dokumentasi Langsung Tapi di how to Entah itu Blog Atau vlog Entah itu Youtube Atau blog-blog Orang di Google Intinya Kenapa Orang Pergi sekolah Kenapa Linux foundation Bikin course Dan banyak Client Banyak orang Yang ikut Di situ Karena orang Butuh Assistance Orang butuh Bimbingan Semua orang Butuh Bimbingan Terutama Pemula Guru Atau mentor Yang Guru Atau mentor Itulah Yang akan Memberikan Kita Bimbingan Atau Tuntunan Untuk Menguasai Sesuatu Nah Di dalam Miriam Webster Dictionary Assisten Biasanya Dia punya Sinonim Ke Boost Nah Ya Entah saya Pakai Ilmu Cocokologi Atau apa Intinya Memang Benar Assisten Asistensi Itu Membuat Kita Lebih cepat Untuk Memuasai Sesuatu Misalkan Kita punya Mentor Atau Guru Dibanding Kita Tidak Memiliki Kita Belajar Sendiri Bisa Jadi Kita Memahami OpenStack Itu Dalam Waktu Tiga Minggu Dan Sebagainya Karena Yaitu Roadmap Atau Biasanya Kalau Di Training Dining 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 Itu Ada Learning Part Itulah Yang Bisa Membuat Kita Lebih Cepat Untuk Memuasai Sesuatu Illustrasinya Adalah Seperti Tangga Disini Kalau Misalkan Kita Baru Belajar Kemudian Kita Salah Injek Tangga Angga Kelima Sebut Itu Pasti Menyusahkan Atau Mungkin Bahkan Tidak Impossible Tidak Mungkin Jadi Harus Kita Lakukan Adalah Satu Satu Anak Tangga Dari Satu Anak Tangga Hingga Kita Bisa Meraih Tujuan Yang Kita Inginkan Tips Yang Kedua Adalah Find Simple Guides Temukanlah Guides Tutorial Atau Panduan Apapun Yang Bisa Kita Pahami Yang Bisa Kita Ngerti Contohnya Adalah Seperti Ini Jika Anda Baru Belajar Open Stack Jika Teman Teman Baru Belajar Open Stack Biasanya Daripada Kawan Kawan Membaca Panduan Disini Terutama Saya Daripada Membaca Panduan Disini Akan Lebih Mudah Ini Panduan Di rdo.op. Redhead .com Daripada Kita Membaca Panduan Disini Kita Akan Lebih Memilih Untuk Membaca Panduan Seperti Ini Mungkin Teman Teman Sudah Sangat Familiar Ini Text Apa Misalkan Disini Kita Disuruh Misalkan Di Dokumentasi Ini Kita Disuruh Untuk Menyiapkan File Pxtech Dengan Ketentuan Misalkan 4 server 3 server Tetapi Kita Ingin 5 server Nah Bagaimana Caranya Nah Itu Biasanya Disini Hanya Disebutkan Secara Umum Set 5 Servers Sedangkan Disini Biasanya Panduan Yang Model Seperti Ini Tentukan 5 server Di bagian Ini Nah Seperti Itu Misalkan Contohnya Disini ya Kenapa Kita harus Pake 2 Kalau Disini Tidak Dijelaskan Karena Ini Kalau Dipangguannya Memang All in One Kalau Disini Kan Dijelaskan Kita Butuh 2 Interface Interface Sampai Detail Ke Nama Interface Kemudian Ke IP Address Nah Itu Lebih Mempermudah Untuk Para Beginner Untuk Belajar Walaupun Begitu Kemampuan Kita Untuk Memahami Dokumentasi Itu Adalah Suatu Keharusan Nah Ini Seiring Waktu Biasanya Kita Terbiasa Untuk Membaca Dokumentasi Karena Memang Referensi Utamanya Disitu Kadang Di Tempat Lain Gak Ada Dan Kita Harus Memahami Dokumentasi Yang Sedikit Di Dokumentasi Resminya Seperti Tips yang Ketiga Adalah Kita Harus Sabar Di Patience Patience Aja Gak Cukup Kalau Gak Patience Mungkin Orang Bisa Semangat Di Awal Tapi Begitu Dapat Masalah Wah Sudah Males Sering Seperti Itu Makanya Pemula Itu Memang Harus Sabar Ya Saya Kenapa Saya Ketikiran Tentang Ini Karena Saya Perhatikan Di Statistiknya 01.id Entah Itu Alasannya Kenapa Masing-masing Orang Kurang Paham Tapi Dari Beberapa Dari Peserta Yang Ikut 01 Paling Cuman 10-20 An Persen Yang Menyelesaikan Menyelesaikan Kursus D01 Ya Seperti Kata Gane Boses All We Need Is Just A Little Patience Nah Pesan Dari Om Sapi Juga Sangat Sangat Relate Sama Yang Saya Hadapi If you Can't Stand The Fadik Of Study You Will Feel The Poit Of Studied Jika Kamu Tidak Bisa Menahan Pahitnya Belajar Maka Kamu Akan Merasakan Pahitnya Kebodohan Seperti Itu Tips Yang Keempat Fokus Fokus What You Want To Achieve Ketika Kita Fokus Ke Goal Yang Akan Kita Capai Maka Enggak Penting Kita Enggak Akan Menghiraukan Sesuai Apapun Challenge Atau Tantangan Yang Ada Di Depan Kita Kita Akan Merasa Enjoy Menghadapi Tantangan Tantangan Yang Ada Di Depan Kita Kenapa Baru Empat Jam Belum Kerasa Lima Jam Enam Jam Wah Itu Udah Mulai Bosan Kok Enggak Beres Beres Nih Gak Tau Lagi Isunya Gimana Cara Bender Ini Baru Kita Apa Itu Tetap Semangat Kalau Seri Gbrain Itu Pernah Menyampaikan Di Apa Ya Di Talk So Gitu No big deal Just give it a shot Kita Memang Enggak Perlupanya Pikir Ya Coba Aja Kalau Banyak Nanti Begini Nanti Begitu Itu Malah Kita Nggak Nyoba 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 Nggak Ngelangkah Ngelangkah Jadi Kita Harus Entusias Untuk Mendapatkan Hilmu Tersebut Nah Antusiasme Ini Sebenarnya Adalah Niat Dan Keseriusan Kita It Feels Like Playing GTA San Andreas Seperti Kita Bermain GTA San Andreas Kita Benar Benar Menikmati Misi Yang Sedang Kita Jalanin Dan Kita Bahkan Nggak Sabar Buat Ngejalanin Misi Berikutnya Apa Dan Dan Jangan Pernah Katakan Wah Ntar Pasti Susah Nih Skip Bisa Enggak 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 Ada Enggak Ada Tangga Yang Bisa Kita Apa Yang Bisa Kita Langkah In Sekali Langkah Gak Ada Sepuluh Anak Tangga Yang Bisa Kita Langkah In Sekali Langkah Kecuali Naik Lif Paling Misalkan Dalam Kasusnya Adalah Kita Belajar Apa Sederhananya Seperti tadi Belajar Docker Sebelum Kontainversasi OS Kita Harus Paham Dulu Benar-benar Paham Bagaimana Cara Untuk Deploy Apelasi Di Secara Secara Tradisional Di Engine X Di Apache Dengan Begitu Kita Bisa Nanti Membuat Container Yang Sesuai Dengan Keinginan Kita Tips Yang Terlima Adalah Search Kita Harus Bisa Nyari Bukan Bisa Semua Orang Pasti Bisa Cuman Harus Mau Aja Gitu Nyari Sesuatu Yang Belum Disajikan Di Depan Kita Kalau Itu Tutorial Biasanya Ada Error Dan Segala Macam Rumus To Be Mastering Something You Need to Understand Untuk Menguasai Sesuatu Kita Harus Paham Betul Apa Yang Sedang Kita Lakuin Apa Yang Pengen Kita Tuju To Understand Something You Need to Know Untuk Mengatah Sesuatu Ya Jelas Kita Harus Tahu Sesuatu Itu Apa Misalkan Kita Ingin Memuasai Open Stack Kita Harus Tahu Dulu Open Stack Itu Tool Apa Digunakan Untuk Apa Dan Segala Macam To Know Something You Need to Have Enough Information Nah Ini Sudah Pasti Untuk Mengetahui Memang kita Harus Punya Informasi Dan Untuk Mendapat Informasi Itu To Have Enough Information You Need to Search For Those Kita Harus Cari Mau Enggak Mau Entah Itu Cari Di Google Tanya Di Forum Atau Baca Baca Di Buku Dan Segala Macem Atau Tanya Ke Orang Kalau Tidak Belum Menemukan Seperti Itu Tapi Secara Teorinya Seperti Ini Nah Nanti Di Aslinya Itu Bakal Susah Banget Kalau Menurut Saya Yang saya Elamin Itu Emang Menurut Saya Ini Kan Cuman Tool Tinggal Saya Cari Aja Gunanya Apaan Digunakan Untuk Apa Cara Makenya Gimana Ternyata Cara Makenya Susah Dan Itu Jadi Kendala Beri Aja Dulu Tips Yang Ke Enam Ask Kalau Kita Start Tanya Aja Kita Tidak Tau Apa Yang Mau Kita Lakukan Tanya Aja Kita Nyari Di Google Terus Tidak Dapatin Apa Apa Ya Coba Nanyalah Di Grup Forum Facebook Telegram Kan Banyak Biasanya Di Komunitas Komunitas Dan Bertanya Itu Adalah Kuncinya Ilmu Bertanya Juga Mengindikasikan Keseriusan Kita Untuk Mengetahui Sesuatu Itu Untuk Menuasai Sesuatu Nah Biasanya Pasti Entah Cuma Saya Doang Di Sini Atau Teman Teman Juga Pasti Pernah Mengalami Di Dalam Kelas Di Sekolah Ketika Guru Menjelaskan Terus Dia Nanya Apakah Ada Pertanyaan Kita Diam Aja Atau Belanya Enggak Ada Bu Enggak Ada Pak Sebenarnya Bukan Karena Kita Enggak Ada Pertanyaan Bukan Karena Kita Ngerti Tapi Karena Mungkin Pertama Karena Kita Memang Benar Enggak Ngerti Sehingga Kita Enggak Tahu Apa Yang Mau Ditanyain Atau Yang kedua Ya Memang Kita Enggak Antusias Enggak 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 Paham Menurut Saya Bertanya Itu Merupakan Kuncinya Ilmu Dan Bertanya Itu Mengindikasikan Bahwa Kita Benar Serius Untuk Memasai Hal Tersebut Yang Terakhir Ini 2.7 Sign of Being Success Sinyal Bahwa Kita Mulai Berhasil Memahami Sesuatu Tersebut Ya Kita Bisa Membuat Project Kecil-kecil An Misalkan Bikin Cluster Openstack Cluster Kubernetes Kemudian Cluster Chap Atau Program-program Seperti Python Golang Yang Jalan Di Atas Docker Atau Deploy Elastic Start Untuk Centralize Lock Dan Tool-Tune Yang Lain Seperti Itu Intinya Kalau Kita Sudah Bisa Membuat Satu Project Itu Adalah Satu Sinyal Bahwa Kita Sudah Mulai Bisa Sudah Baru Mulai Baru Mulai Bisa Nah Kira Kira Seperti Itu Pengalaman Yang Bisa Saya Sharing Selanjutnya Mungkin Apa ya Saya Kembalikan Aja Ke Moderator Oke Terima kasih Mas Alif Bermanfaat Termasuk Buat Orang Yang Di Luar Dunia Ini Maksudnya Secara umum Saya Kira Bisa Dipakai Untuk Belajar Di Bidang Yang Lain Di Luar Bidang IT Juga Bisa Memahami Hal-hal Yang Mendasar Yang Simple Simple Itu Saya Kira Juga Perlu Dan Tadi Sudah Cukup Banyak Quotenya Tadi Di Awal Banyak Sekali Quotenya Anak Musik Ini Mas Suka Dengarin Doang Oke Jadi Teman-teman Silahkan Ada Yang Mau Tanya Juga Mungkin Ada Yang Mau Punya Share Pengalaman Serupa Dan Mungkin Mau Di Dibagikan Atau Maksudnya Diceritakan Kemudian Ditanyakan Mungkin Ada Kaitannya Dengan Pengalaman Mas Alif Halo Kedengeran Suaranya Mas Saya Minta Waktu Sekitar Lima Menit Mas Pengen Tanya Jawab Pengen Tahu Lebih Dalam Mas Mas Alif Iya Iya Ya Saya Yudha Mas Dari Malang Boleh Mas Sekitar Lima Menitan Pengen Pengen Tahu Lebih Dalam Mas Sekarang Posisinya Gimana Mas Sekolah Atau Kerja Atau Gimana Terus Tinggalnya Daerah Mana Sekarang Kerja Tinggalnya Di Daerah Kerja Asalnya Mana Asalnya Jawa Timur Juga Mas Tati Timur Mana Semenep Oh Jakarta Oh Semenep Oh Dorm Ya Ya Kayak Kalimantan Mas Tati Mas Gila Gak Ketawa Kalau Orang Semenep Pemak Begitu Iya Pindah Apa Dari Semenep Ke Anu Berarti Kuliah Sekolah SMK Dulu SMA SMAO Sekarang Kuliah Atau Bimana Di Jakarta Ya Kuliah Sudah Lulus Di Di Apa Mas Kuliah Saya Kuliah Di Teknik Komputer Tidak Maksudnya Kampusnya Juga Oh Kampusnya Di IPB Oh Di OIPB Oh Bokor Oh Iya Pengalamannya Di Apa Namanya Ya Ya Bentar Mas 1 Menit Pengalamannya Pengen 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 Tau Pengalamannya Dulu Sampai Dari Semenep Sampai Kebogor Itu Kayak Gimana Mungkin Sharing Terus Sama Nambahin Dikit Masalah Bahasa Inggris Mas itu Mas Mas Pendala Bagi Orang Orang Indonesia Ini Di Warning Sama Mas Sari Sari Iya Gitu Sari Mas Tadi Kan Komen Bercanda Ikuti Komen Atas Saya Siap Siap Ya Kalau Sharing Pengalaman Gimana Rasanya Pindah Ke Jakarta Ini Mungkin Pertama Kalinya Jadi Nara Sumber Kayaknya Gak Lapa Terus Iya Betul Pertama Kalinya Ini Mas Kalau Misalkan Pengalaman Dari SMA Terus Selanjut Kuliah Keluar Daerah Mungkin Sangat Tanjang Tapi Dari Mungkin Saya Bisa Cerita Waktu Saya Kuliah Saya Agak Susah Memahami Materi Materi Di Kuliah Misalkan Baya Networking Atau Yang Berhubungan Sama Programming Terutama Agak Susah Terus Cara Pelacarnya Gimana Mas Harus Ajar Kalau Saya Harus Ada Keterpaksaan Kalau Di Dalam Kampus Menurut Saya Tidak Terpaksa Jadi Saya Pas Di Ujung Ujung Kuliah Kan Kerasa Tuh Aduh Tiga Tahun Dapat Apa Jadi Saya Nargetin Setengganya Kalau Lulus Saya Tidak Jadi DPR Oh Siap Artinya Kalau Saya Kalau Saya Arah Kerja Saya Nanti Menjadi Seorang Engineer Berarti Saya Dapat Sesuatu Di Kuliah Saya Mempelajari Sesuatu Tapi Kalau Misalkan Out of the track Itu Tidak Salah Tapi Yang Saya Inginkan Saya Punya Ilmu Tentang IT Tentang Teknologi Nah Disitulah Untungnya Saya Ketemu 01 Dajakin Teman Saya Siap Mantap Kalau Dibandingkan Sekarang Misalkan Sama Tahun Lalu Ya Bisa Kalau Saya Nyebut Dari Saya Sendiri Engineer Soalnya Pernah Ada Surat Saya Ditugaskan Sebagai Cloud Engineer Untuk Mounting Server Ke Data Center Kira-kira Seperti Itu Oke Mas Makasih Makasih Ya Intinya Dalam Prosesnya Yang Enggak Enggak Ini Enggak Terlalu Yang Penting Nihatan Halo Mas Aku Mau Nanya Juga Duk Aku Lihat Mas Alif Ini Saya Gak Tau Si Baru Baru Banget Atau Baru Aja Nah Aku Pengen Tau Apa Yang Mas Alif Lakukan Kita Tau Ya Kita Semua Pasti Punya Belajar Dari Orang Yang Berbeda-beda Terima Khususnya Menjadi Tau Yang Tau Yang Kalau Dari Mas Alif Sendiri Sebenarnya Aku itu juga mau ngasih eh serp juga cuman aku pengen tahu dulu eh yang Mas Alip lakukan atau ya memang salib lakukan ketika menemukan eh orang-orang yang Mas Alip eh menganggapnya komentar nih cuman mentornya itu yaitu ada sikapnya yang berbeda-beda ada yang eh latin ngajarin kita ada yang eh kulit gitu kulit disini tuh maksudnya lebih nggak ingin kita manja gitu eh kita cek di guna siklum itu yang Mas Alip lakukan tuh apa ya gitu sih kalau yang biasanya saya kalau dalam kalau dalam sekolah dalam kampus atau sekolah biasanya biasanya seperti siswa pada umumnya saya saya kabur dari guru seperti itu tapi kalau di luar itu berbeda menurut saya ya yang kayak gitu itu enggak terlalu yang terlalu dipikirin intinya mereka ini punya ilmu yang bisa kita gali bisa kita dapatkan cuman kita harus menyesuaikan dengan cara dia eh menyampaikan gitu misalkan penyampaiannya agak apa nanya tidak pengen kita dia memacu kita supaya mencari sendiri itu ada ada yang eh memang istilahnya kayak menyuapin kita terus-menerus tuh ada juga ya kita harus menyesuaikan aja sih nggak jangan terlalu dipikirin wah ini nggak enak nih mentornya nih mendingan ganti aja lah ke kursus yang lain menurut saya sih nggak nggak jangan terlalu dipikirin seperti itu ya kalau di dalam sekolah saya sama kayak murid pada umumnya Mas bisa kabur saya guru seperti itu walaupun secara ini saya juga ada kesadaran itu dalam pikiran saya ini kan guru juga manusia dosen juga manusia ya pasti dia juga nggak nggak selalu enggak selalu asik terus itu pasti ada asiknya juga tapi nggak bisa tetap kita bisa kabur kalau di kampus atau di sekolah intinya jangan terlalu dipikirin sih kalau misalkan dapat dosen dapat guru atau dapat mentor yang nggak sesuai sama keinginan kita tinggal kita menyesuaikan nanti kalau pengalaman saya seperti itu saya juga kurang lebih mungkin ya maksudnya ya apa ya selama masih ada yang bisa saya ambil dari positifnya dia ya saya saya sikat aja gitu mau dia itu penyampaiannya itu kalimatnya agak menurut saya nggak nggak lucu gitu selama itu bukan prinsipal dan masih bisa di diperos ilmunya dia bahasa ini ya saya akan terus ini ya semangat terus Mas Arief semoga sukses ke depannya makasih oke ada lagi masih ada berapa menit lagi kalau misalnya ada yang mau tanya sesuatu ini hai 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 Oke kalau enggak ada kita Oke terima kasih kesempatan yang diberikan mungkin closing slide-nya ini sebagai kata-kata lama lah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh